Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini dunia muslim Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama islam Di video kali ini kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah Yaitu tentang 10 tradisi unik idul adha di berbagai wilayah di Indonesia Nah sebelum kita bahas satu persatu Apa saja sih tradisi unik idul adha di berbagai wilayah di Indonesia Maka jangan lupa sebelumnya sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel ini Dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial Terima kasih Idul adha merupakan salah satu momen sakral dalam agama islam Bukan hanya menjadi ajang berkorban semata sahabat Akan tetapi juga mengadilkan beragam tradisi unik di setiap pelosok Indonesia Setiap tahun, umat muslim di tanah air merayakan idul adha dengan penuh kekhidmatan dan kebersamaan Mengingat kisah Nabi Ibrahim AS Yang bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail AS Atas perintah Allah SWT Dalam perayaan tersebut Berbagai tradisi unik idul adha di Indonesia turut dijunjung tinggi Sebagai warisan budaya yang kaya dan pastinya sangat bernilai Nah bagi sahabat semua yang penasaran Apa saja dari 10 tradisi unik idul adha di berbagai wilayah di Indonesia Yang pastinya sangat memenjakan pikiran kita Maka kalian bisa mengikuti video ini dari awal sampai akhir Dikanakan kita akan membahasnya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 Versi dunia muslim Tradisi pertama ada di daerah Aceh bernama Megang Megang adalah tradisi yang bermakna sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Aceh terhadap Allah SWT Kegiatan Megang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Aceh yang memasak daging kurban Dan menikmatinya bersama keluarga serta kerabat Nah lebih jauh sahabat Dari sekedar menyembeli hewan kurban saja Ternyata tradisi Megang di Aceh menjadi momen untuk memperat hubungan kekeluargaan Dan juga solidaritas sosial di Aceh Selanjutnya adalah Apitan di Semarang Tradisi Apitan di posisi kedua ini ada di Semarang sahabat Menjadi ungkapan rasa syukur warga setempat atas hasil bumi dari Allah Dalam acara tersebut hasil pertanian dan petanakan dilakukan Arak dan dibagikan kepada masyarakat Selanjutnya tradisi Apitan mengajarkan nilai berbagi dan kebersamaan dalam merayakan anugerah Yang diberikan oleh Allah SWT Selanjutnya di posisi ketiga ada Gamelan Sekaten di Surakarta Gamelan Sekaten berada di Surakarta sahabat Bukan hanya sekedar perayaan musik tradisional saja Akan tetapi juga menjadi simbol keagungan Islam di Jawa Di dalam tradisi tersebut Musik Gamelan mengiringi perayaan Idul Adha dan acara keagamaan lainnya Tabuhan Gamelan dimulai setelah sholat Idul Adha selesai Dan acara ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Jawa Yang ternyata masih dilestarikan sampai saat ini sahabat Selanjutnya di posisi nomor 4 Tradisi unik di Idul Adha yaitu Gerebegan Gunungan di Yogyakarta Tradisi Gerebegan Gunungan di Yogyakarta Memperlihatkan kemegahan budaya keraton Di dalam tradisi tersebut sahabat Gunungan-gunungan yang berisi hasil bumi diarak dari keraton ke beberapa tempat Sementara warga berebut untuk mendapatkan bagian dari gunungan tersebut Gerebegan Gunungan mengajarkan nilai solidaritas, kebersamaan Dan berbagi di antar masyarakat Yogyakarta Sehingga si kaya, si miskin akan bergabung dalam satu wadah Selanjutnya di posisi nomor 5 Ada tradisi Toron dan Nyalase di Madura Nah di Madura sendiri sama Ada tradisi bernama Toron dan Nyalase Menjadi momen penting untuk bersilaturami dan berjiaroh Warga yang tinggal di luar Madura pulang kampung disebut Toron Dan melakukan ziarah ke makam leluhur atau disebut dengan Nyalase Setelah sholat Idul Adha biasanya dilakukan Tradisi tersebut memperkuat ikatan setiap generasi Dan mengajarkan pentingnya menjaga akar budaya Selanjutnya di posisi nomor 6 ada mantan sapi di Pasuruan Tradisi mantan sapi di Pasuruan menjadi bentuk penghormatan terhadap hewan kurban Sapi yang akan disembelih dimandikan dan diasisca Sehari sebelum Hari Raya Idul Adha Selanjutnya dilakukan arak menuju masjid Proses ini mengajarkan nilai penghargaan terhadap makhluk hidup Dan rasa syukur atas rejeki yang diberikan Allah SWT Selanjutnya tradisi nomor 7 Mepe Kasur di Banyuwangi Nah ini sangat unik loh sahabat Di Banyuwangi tradisi Mepe Kasur menjadi simbol penolakan terhadap balak dan keharmonisan rumah tangga Kasur-kasur akan dijemur di depan rumah dengan tujuan memperoleh keselamatan dan keberanian Mepe Kasur mengajarkan nilai kebersamaan dan kesadaran akan perlunya menjaga keharmonisan rumah tangga Selanjutnya di urutan nomor 8 sahabat Ada Acerah Kalompuang di Goa Tradisi Acerah Kalompuang di Goa Sulawesi Selatan Adalah upaya untuk mempersatukan keluarga kerajaan dengan pemerintah Melalui mencuci benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Goa Nah diketahui apabila acara Idul Adha tersebut Menjadi salah satu upaya untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya Goa Selanjutnya di urutan nomor 9 Ada Ngejot di Bali Nah di Bali sendiri tradisi Ngejot menjadi wujud toleransi umat beragama sama Warga berbagi makanan, minuman, dan buah kepada tetangga Sebagai ungkapan rasa syukur atas kerukunan umat beragama yang ada di Bali Ngejot mengajarkan nilai saling menghormati, toleransi, dan hidup berdampingan secara damai Selanjutnya di posisi terakhir sahabat Dari 10 tradisi unik Idul Adha di berbagai wilayah Indonesia Yaitu di urutan nomor 10 Kaul Negeri dan Abda'u di Maluku Tradisi Kaul Negeri dan Abda'u di Maluku Tengah Melibatkan pemuka adat dan juga pemuka agama Yang menggendong kambing Sambil berjalan mengelilingi desa sebagai upaya untuk menolak bala Lalu meminta pelindungan kepada Allah Tradisi ini menjadi simbol kekuatan dan kebersamaan masyarakat Maluku Nah itulah sahabat Sejumlah tradisi unik Acara Idul Adha Baik sebelum atau sesudah di berbagai wilayah di Indonesia Semoga bisa menjadi referensi untuk sahabat semua Wassalamualaikum Wr Wb Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton